Bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimulihakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Jordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman. Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman. Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan roh kudus. Para suster, prater, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kelahiran Yesus mestinya membuat kita makin mengenal siapa itu Yesus bagi kita. Karena kelahiran Yesus adalah saat di mana Tuhan yang tidak kelihatan memperkenalkan diri kepada kita dalam wujud manusia Yesus yang telah lahir. Maka dalam ajaran Katolik, Yesus itu terlahir sebagai pribadi yang 100% anak Allah, 100% anak manusia. Nanti fratir mereka yang belajar itu akan mempelajari itu dalam mata kuliah bernama Kristologi, ilmu tentang Kristus. Pertanyaan untuk kita adalah bagaimana caranya kita makin mengenal Tuhan? Mungkin inilah yang perlu kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Walaupun sudah sejak dari dalam kandungan ibunya, di dalam rahim Elisabeth, sebenarnya ia sudah ada kontak batin dengan Yesus. Waktu Yesus ada di dalam rahim Maria dan saat Maria mengunjungi Elisabeth, Yohanes yang ada dalam rahim Elisabeth itu melonjak kegirangan. Tapi kan mereka tidak bisa saling melihat, karena masih bayi dan kecil. Apalagi waktu itu Yohanes Pembaptis sudah berusia 6 bulan di dalam rahim Elisabeth, sedangkan Yesus kan baru dibuahi oleh roh kudus yang setelah itu Maria mengunjungi Elisabeth. Jadi kalau dihitung dari segi kandungan, mereka itu berjarak 6 bulan. Karena waktu Maria dibuahi oleh roh kudus untuk Yesus, malaikat bilang, sanakmu itu yang sudah mengandung 6 bulan Elisabeth. Sehingga sebenarnya sudah ada kontak batin di antara mereka waktu mereka masih berada di dalam rahim ibu masing-masing. Tapi mereka tidak saling mengenal. Dan Yohanes sendiri mengakui bahwa pada mulanya juga aku tidak mengenal siapa itu dia. Baru dia mengenal Yesus saat ia membaptis Yesus di sungai Jordan. Dan itu pun tidak mudah, karena ada banyak orang yang datang dibaptis oleh Yohanes di sungai Jordan pada waktu itu. Dan Yesus adalah orang yang ada di antara jutaan manusia yang datang dibaptis. Tapi karena Yohanes ini dijiwai oleh roh dan ingat pesan Tuhan, makanya ia ingat betul pesan Tuhan untuk dia. Bahwa nanti kalau ada orang yang engkau baptis dan ada roh kudus ada di atasnya, itulah dia yang membaptis dengan roh. Dan Yohanes hanya bisa membaptis dengan air. Nah masalahnya, bagaimana supaya bisa melihat roh itu ada di dalam diri Yesus. Ini yang susah. Tapi sebenarnya gampang kalau kita mencoba melihat kehadiran roh dengan roh. Maka roh kudus itu perlu ada di dalam diri kita untuk kita makin mengenal Tuhan. Tanpa ada roh di dalam diri kita, tidak akan gampang kita mengenal Tuhan. Nah inilah kenapa juga dalam kenyataan hidup kita melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang beriman tapi susah melihat Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus yang bisa melihat Tuhan karena Tuhan itu menginkarnasikan diri atau menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus kemudian mati di salib itu. Dan dia berwujud manusia, mengambil rupa manusia, hidup seperti manusia, makan dan minum seperti manusia. Tuhan di mana yang orang percaya bisa seperti Yesus? Kan cuma Tuhan Yesus saja. Teman-teman berkepercayaan lain masih susah mereka mencari Tuhan. Makanya ada yang pakai kasih makan di situ, kasih makan di sana. Harus berdoa kadang-kadang juga harus berteriak-berteriak supaya didengar Tuhan. Kan gitu juga. Seeking jauh dan istilahnya transcendentnya Tuhan itu yang membuat orang tidak bisa melihat. Orang percaya ada Tuhan tapi bagaimana orang bisa menemukan Tuhan itu yang susah. Nah kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menunjukkan bukti bahwa memang Tuhan itu ada. Dan apakah kita betul-betul sungguh mengenal? Saya rasa ketika kita merayakan Natal dan melihat Yesus berbentuk bayi yang lahir di kandang, itu sudah cukup untuk membuat kita percaya. Bahwa kita bukanlah percaya pada Tuhan yang ilutif artinya hanya sebuah ilusi, sebuah kayalan, sebuah rekayasa. Tapi Tuhan yang memang benar-benar ada dan konkret. Tapi tidak akan pernah kita bisa melihat Tuhan dibalik bayi yang disimbolkan dengan patung itu kalau tidak ada roh kudus. Makanya kalau kita kembali ke istilahnya Daniel Mananta dan Ustadz Somad, ya belajar. Kalau orang tidak punya roh kudus, mereka akan melihat patung itu sebagai jin. Jin kafir atau roh jahat. Karena memang mereka tidak punya roh kudus untuk mampu melihat. Tapi kita, kita kan bukan melihat patungnya. Tapi bahwa patung itu menjelmakan kehadiran Tuhan karena dia diberkati dahulu. Masih ingat kan sebelum kita merayakan malam Natal, kita memberkati dulu patung bayi Yesus. Supaya ada roh ilahi yang tampak dibalik patung. Nah ini soal iman. Dan hanya orang yang punya roh kudus yang mampu menemukan itu. Tanpa ada roh kudus, tidak akan pernah menemukan. Pertanyaan untuk kita adalah bagaimana supaya kita tahu dan sadar bahwa roh bekerja di dalam diri kita. Nah ini yang susah. Tapi juga sebenarnya gampang. Karena cara mengasah roh dan cara untuk roh itu selalu tinggal di dalam diri kita. Seperti yang pernah saya bilang. Harus menjaga hidup rohani. Misah, doa. Karena di sana roh itu menjelma dan masuk di dalam diri kita. Kita ikut misah, kita terima tubuh Kristus yang ditumpangin oleh sebuah doa epiklesis. Pencurahan roh untuk mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tanpa itu hosti dan anggur tidak punya daya ilahi. Makanya kalau mau roh itu terjaga dan terawat, memang harus rajin ikut misah. Karena di situ kita terima anugerah roh. Tanpa lagi ada berkat. Jadi seperti yang pernah saya bilang, tidak sembarang tangan yang bisa membuat begini. Dan ada kuasa ilahi di dalamnya. Tapi tangan-tangan orang yang terurapi. Dan itu adalah rahmat tabisan. Dan cuma dalam iman katolik itu ada kaum tertabis. Dan untuk mendapatkan orang kaum tertabis juga tidak mudah. Seperti cerita saya kemarin dalam khutbah di sini. Bagaimana untuk menjadi imam itu bustuh proses yang sangat panjang dan sangat selektif. Kami yang dari 127 orang yang masuk saja jadi imam, 12 orang. Bintang yang masuk testing 200 orang di Mertoyudan yang diterima 60 orang. Yang masuk frater 49. Belum sampai tabisan. Mungkin syukur kalau dapat 10 atau 12. Susah. Frater mereka sekarang mungkin beratus-ratus di seminari tinggi. Nanti ditabiskan tidak seperti itu. Karena tidak mudah untuk mendapatkan orang yang bisa terurapi. Harus betul-betul mengenal Allah dan dikenal Allah. Dan itulah kenapa dalam gereja katolik itu belajar filsafat. Karena filsafat itu bukan soal ilmu yang mengawang-awang. Bukan. Banyak orang berpikir filsafat itu teoritis, mengawang-awang. Tidak. Filsafat itu kalau kembali ke arti aslinya, cinta akan kebijaksanaan. Siapapun yang mencintai kebijaksanaan dalam hidup itulah filsuf. Dan filsuf sejati adalah orang yang mampu merefleksikan kehadiran Tuhan di dalam apa yang nyata dalam hidup sehari-hari. Seperti yang sekot bahkan di lingkungan Santu Yohanes semalam. Bapak Ibu, Anda punya pekerjaan. Anda pasti fokus dengan pekerjaan itu setiap hari. Anda hampir tidak punya waktu untuk memaknai bentuk kehadiran Allah dalam hidup yang nyata. Nah untuk itulah kita pastor. Mencoba memaknai kehadiran Allah dalam pengalaman yang biasa. Seperti yang saya seringkan waktu awal tahun. Menggunting kuku itu pengalaman yang tidak ada maknanya sama sekali. Tapi untuk seorang yang reflektif, dia bisa memaknai itu sebagai bentuk pekerjaan sederhana dan kecil. Tetapi syarat makna. Dibandingkan kotbah waktu tahun baru kan. Kuku, kalau tidak digunting, dia bisa merobek bagian tubuh yang lain. Kuku, kalau tidak digunting, dia akan menyimpan banyak kuman. Dan apapun yang kita makan, tidak selalu menyehatkan. Tapi siapa yang melihat menggunting kuku adalah pekerjaan mulia? Nah itu berat. Jadi ini salah satu contoh dari kenyataan hidup kita yang butuh refleksi untuk bisa melihat kehadiran Allah. Jadi ada banyak pengalaman hidup kita yang kemudian membuat kita merasa bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu sangat dekat. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Kemarin saya dikirimin sebuah kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi kalau tidak salah. Dikirim oleh Aji Gusti, bosnya Bayan. Kalau saya tidak salah ingat, kata-katanya begini. Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak tampak dalam hidup kita. Tetapi kita yang menutup diri terhadap kehadiran Tuhan yang memang selalu ada dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Mungkin karena dia dengar kotbah, saya gunting kuku, lalu saya melihat itu sebagai peletak dasar untuk menatap 2023. Dengan melakukan hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Jadi ini contoh-contoh bagaimana peran roh itu sangat penting. Jadi kemudian dalam ilmu namanya itu discerment. Kejernihan roh untuk melihat bagaimana Allah hadir dalam hidup kita. Kalau yang belajar filsafat itu namanya intuisi. Intuisi itu ketajaman berpikir untuk menemukan makna dari sebuah kenyataan yang kita lihat. Itu tidak mudah, harus terbiasa. Bagaimana memaknai setiap kenyataan hidup dengan daya reflektif yang tinggi. Dan itulah kenapa kita yang jadi imam itu butuh buat refleksi setiap hari. Di perhatian mereka itu refleksi terus. Dan memang setiap hari harus buat refleksi. Kemudian nanti lebih tinggi dari intuisi, itu namanya discerment. Kejernihan roh untuk mampu melihat bagaimana Allah hadir dalam hidup yang sederhana. Dan tidak akan mudah menemukan Tuhan, itu hadir dalam pengalaman sederhana. Butuh ketajaman roh dan roh tidak akan mungkin tajam kalau tidak terus diasah. Sama dengan kita punya parang, tidak mungkin akan terus tajam kalau tidak diasah. Dan hidup rohani kita juga harus terus perlu diasah. Kenapa perlu misah setiap hari. Dan imam itu wajib misah setiap hari untuk mengasah kerohanian. Suster juga mereka harus misah setiap hari. Frater, kita di seminari misah setiap hari. Jadi untuk mengasah kerohanian. Supaya jiva itu tetap terjaga dan terpelihara. Jadi bapak ibu saudara-saudari memang tidak mudah mengenal Tuhan. Tapi akan lebih mudah kalau kita percaya dengan roh yang bekerja di dalam diri kita. Yohanes pembaptis memang sangat dekat dengan Yesus. Tetapi ia tidak mudah mengenal Yesus. Dia bilang, aku juga awal mulanya tidak mengenal dia. Tapi ketika Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu melihat ada orang yang waktu kamu baptis, roh kudus ada di atasnya, itulah dia. Dan roh kudus itu hadir dalam bentuk burung merpati. Dan dari dalam awan itulah suara Tuhan. Mengatakan inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah hatiku berkenan. Dengarkanlah dia. Yohanes melihat kehadiran roh dalam diri Yesus. Dan itulah yang membuat dia makin mengenal Yesus. Dan setelah dia mengenal Yesus, dia berani berbicara tentang Yesus kepada orang. Dan memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kemudian dalam Injil, baik hari kemarin maupun hari ini kita menemukan. Bagaimana Yohanes pembaptis mengakui Yesus itu sebagai figur yang memang. Untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dan dia adalah orang yang dinantikan. Yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes. Dan dia itulah yang akan membaptis kita oleh roh kudus. Dan para suster dan prater. Apa yang istimewa lagi dari yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus. Menurut saya, kata-kata ini yang dulu pernah saya katakan. Lihat, itu anak domba Allah. Bagaimana Yohanes bisa menemukan, itu anak domba Allah. Dan itu adalah kata-kata yang dikatakan kepada muridnya. Lihat, itu anak domba Allah. Kalau kamu mau ikut dia, ikut saja. Dan di mana anak domba Allah itu kita temukan? Di dalam misah. Karena di dalam misah kita dipertunjukkan. Lihatlah anak domba Allah. Dan kita menyantap anak domba Allah itu. Jadi, Yohanes telah memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Jangan meremehkan misah. Dan kalau ada kesempatan itu, jangan dilewatkan. Karena itu adalah kesempatan di mana roh diberikan kepada kita. Untuk kita makin mampu mengenal Allah dalam hidup yang konkret. Bapak Ibu tahu, saya selalu buat status setiap hari. Dan pengalaman itu yang coba saya maknai. Dengan melihat artinya dalam konteks kitab suci. Atau melihat bagaimana Allah hadir di dalamnya. Dan kalau mau jujur, tidak semua orang bisa menemukan itu di dalam hidup. Dan saya sendiri juga tidak bisa. Karena rajin buat misah. Karena rajin baca kitab suci. Karena rajin berdoa. Maka roh selalu menerangi hati dan pikiran. Untuk mampu melihat kehadiran Allah dalam hidup. Ingat, misah tutup tahun. Definisi waktu terakhir adalah. Ketika kita kehilangan Tuhan dalam hidup. Dan ketika kita tidak mampu menemukan Tuhan dalam hidup. Itulah. Paus Benediktus ternyata sebelum meninggal. Pada tanggal 31 lalu. Ia sempat mengucapkan sebuah kalimat. Yang menjadi kata terakhir untuk dia ucapkan. Dia bilang, aku mencintaimu Tuhan. Setelah itu dia meninggal. Tentu kita harus bertanya. Emangnya selama ini. Selama jadi imam, uskub, bahkan paus. Memangnya dia tidak mencintai Tuhan. Kenapa waktu mau mati. Baru dia mengatakan, aku mencintai Tuhan. Ini sebuah pernyataan yang bisa kita refleksikan lebih lanjut. Tetapi secara filosofis dan spiritual. Dengan dia mengatakan, aku mencintaimu Tuhan. Dan sebenarnya dia mau mengatakan bahwa hidup itu anugerah Tuhan. Dan hidup itu akan kembali kepada Tuhan. Dan yang tak pernah mati adalah cinta. Seperti yang saya katakan. Badan boleh mati, tapi cinta tidak pernah mati. Dan cinta Tuhan tidak pernah mati. Makanya ketika nafasnya berhembus, badannya kaku dan mati. Ia tetap percaya bahwa dalam cinta akan Tuhan, ia tidak pernah mati. Dan ia menegaskan kembali cintanya kepada Tuhan. Supaya setelah raganya mati, ia kembali keperlukan cinta Tuhan dalam hidup abadi. Bapak-Ibu, penting untuk menjaga roh. Karena saat-saat kematian, butuh bantuan roh. Untuk kita kembali mengakui, aku juga mencintaimu Tuhan. Dan Tuhan memang tak pernah berhenti mencintai kita. Semoga Tuhan memberkati.